Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu ya Dan jangan lupa budayakan 3M Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan Sebelum pembelajaran berlangsung Kalau entah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Ibu Desti Manteriani Nah disini ibu akan membahas tentang Teks anekdot Dengan kompetensi dasar mengevaluasi makna tersira dari teks anekdot Dan tujuan pembelajarannya Siswa dapat menelak makna tersira dari teks anekdot Nah sekarang ibu akan bertanya ke kalian Apakah kalian pernah melihat atau menyimak stand up komedi? Nah di dalam stand up komedi Tentu banyak mengandung kritikan Entah itu tokoh publik Ataupun tentang sesuatu hal yang menyangkut kepentingan umum Nah dalam teks anekdot juga terdapat kritikan atau sindiran yang menyangkut banyak orang Nah kalian kan sering menggunakan sosial media Nah di dalam sosial media Kalian pasti juga menjumpai meme Entah itu di instagram ataupun di twitter Nah meme meme tersebut Juga dapat dikategorikan sebagai anekdot apabila memenuhi syarat Menyampaikan kritikan melalui sindiran terhadap banyak orang ataupun tokoh publik Agar lebih jelas lagi Silahkan perhatikan teks berikut Menurut kalian apakah ada makna tersirat di dalam kalimat tersebut? Lalu apa makna tersirat di dalamnya? Selanjutnya Teks berjudul wawancara Silahkan baca dan cermati teks berjudul wawancara tersebut Dalam teks wawancara terdapat percakapan antara petugas dan Aini Nah silahkan kalian mengidentifikasi apa maksud dari percakapan tersebut? Apakah isi dan makna tersirat di dalam percakapan tersebut? Dari hasil identifikasi kedua teks tersebut Apakah kalian dapat menyimpulkan apa pengertian dari teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita lucu dan singkat yang digunakan untuk menyampaikan kritikan melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut banyak orang atau perilaku tokoh publik Nah setelah kalian mengetahui pengertian teks anekdot Lalu apakah kalian mengerti perbedaan antara teks anekdot dengan teks humor? Jadi teks humor adalah sebuah karya lucu yang bertujuan hanya untuk menghibur pembaca tanpa ada pesan moral sama sekali Agar lebih rinci untuk mengetahui perbedaan antara teks humor dan teks anekdot silahkan perhatikan tabel berikut ini Isi dari teks anekdot berhubungan dengan tokoh publik atau persoalan yang melibatkan orang banyak Sedangkan isi dari teks humor adalah persoalan kehidupan sehari-hari Fungsi dari teks anekdot yaitu menyampaikan kritikan atau sindiran dengan halus Sedangkan fungsi dari teks humor sekedar untuk menghibur Makna Makna dari teks anekdot yaitu memiliki makna tersirat di dalamnya Sedangkan teks humor tidak harus memiliki makna tersirat Jika kalian menemukan perbedaan dari teks humor dan teks anekdot selain yang ibu sampaikan Silahkan tulis di buku catatan kalian Membahas tentang makna di dalam teks anekdot terdapat makna tersirat Nah pengertiannya apa sih makna tersirat tersebut? Nah makna tersirat adalah makna yang disampaikan secara tersembunyi ataupun tidak tertulis dalam teks secara nyata Nah tujuan dari makna tersirat di dalam teks anekdot adalah agar pesan dan kritikan yang disampaikan dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan Nah fungsi komunikasi dari makna tersirat dalam teks anekdot adalah menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau tokoh publik Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks anekdot Cerita singkat dan lucu digunakan untuk menyampaikan kritikan melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau tokoh publik Tujuan makna tersirat di dalam teks anekdot adalah agar pesan atau kritik yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan Jadi teks anekdot bisa berupa teks cerita, teks percakapan, ataupun gambar Demikian materi yang dapat ibu sampaikan Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang teks anekdot Silahkan kalian dapat mengidentifikasi makna tersirat teks anekdot melalui buku dan literatur lainnya Sekian pembelajaran hari ini Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh